Halo teman-teman pecinta anggrek, kembali ke channel saya Burhan Arief Nah, pada video kali ini saya tidak akan membahas mengenai anggrek bulan yang ada di belakang saya ini Tapi saya akan membicarakan mengenai anggrek kalajengking Seperti yang sudah ditanyakan juga oleh banyak sekali subscriber maupun follower di Instagram Mengenai anggrek kalajengking Bagaimana sih cara membuat mereka berbunga Atau sebenarnya apa yang membuat mereka berbunga Selangkatnya berikut ini Nah, berikut ini antara lain adalah koleksi dari anggrek kalajengking saya Yang saya letakkan di luar rumah begitu Atau di luar greenhouse Jadi dia ini kena panas secara langsung Juga terkena tempias hujan secara langsung Ini ya, ada begini Nah, ini kurang lebih seperti ini Nah, awalnya anggrek kalajengking saya ini hanya satu buah atau satu pohon saja Dulu sekitar sekian Seperti ini, segini Nah, kemudian anggrek kalajengking itu pertumbuhannya lumayan cepat Jadi dia akan tumbuh memanjang ke atas Seperti itu Oleh karena itu, yang saya lakukan adalah Memotongnya Kemudian menanam di media tanam yang lain Jadi saya kembangkan Saya potong-potong Kemudian saya tanam Dan sudah menjadi lumayan banyak Nah, cara memotongnya gimana? Sebetulnya simple Hanya tinggal dipotong Tret begitu saja Dengan pisau atau gunting Dan pastikan ketika memotong Itu ada akar yang ikut Di bagian pohon yang baru Atau di bagian batang yang baru Nah, akhirnya setelah Lebih dari 2 tahun Saya memelihara anggrek kalajengking ini Baru kali ini dia mau berbunga Dan ini bunganya seperti ini Memang tidak seindah anggrek bulan ya Tapi tetap saja Setelah sekian lama dan akhirnya berbunga Itu tetap membuat rasa bahagia Seperti itu Nah, ini anggrek kalajengking berbunganya Warnanya seperti ini Sebetulnya dia ini mau berbunga Ternyata setelah saya letakkan Di bawah panas langsung Dan juga di bawah hujan secara langsung Atau tempias hujan secara langsung Karena dulu Itu hanya saya letakkan Di bawah teras rumah Jadi mungkin pertumbuhannya kurang maksimal Hanya saja kekurangannya Ketika diletakkan di tempat yang lumayan terik seperti ini Dia terkadang cenderung warnanya agak kekuningan Jadi terlihat seperti tidak sangat subur Berbeda dengan yang saya letakkan di dalam greenhouse Karena saya juga meletakkan di dalam greenhouse Dan warnanya berbeda Saya akan menunjukkan Pertama ini daunnya agak kekuning-kuningan Mungkin efek karena lama atau jarang saya siram juga Jadi warnanya kuning Ini akarnya sudah merambat kemana-mana Ya seperti ini Nah Sedangkan ini adalah anggrek kalat cengking Yang saya letakkan di dalam greenhouse Jadi dia terlindung dari panas Dan juga terik matahari Maupun hujan Memang jika dibandingkan Dengan yang tadi saya letakkan di luar Dan terkena terik matahari secara langsung Di sini daunnya terlihat lebih hijau Terlihat lebih subur Ini seperti ini Dan ini media tanamnya Hanya pakai polybag dan juga tanah Begitu Untuk menancapkan saja Karena pada dasarnya Akar-akarnya dan juga daunnya Itu masih bisa menyerap Menyerap air Seperti itu Nah Ini terlihat ya teman-teman Di sini warnanya lebih hijau Daripada tadi yang saya letakkan di luar Nah dari kesimpulannya Silahkan teman-teman coba Jika teman-teman memiliki anggrek kalat cengking Yang sudah lama sekali tidak berbunga Pertama jangan biarkan dia terus memanjang ke atas Tapi Jika batangnya sudah sangat tinggi Silahkan dipotong Kemudian ditanam di tempat yang lain Atau ditanam di media tanam yang baru Yang kedua Coba Diletakkan di tempat yang terkena matahari Atau senara matahari secara langsung Dan yang ketiga Coba lebih sering untuk disiram Seperti itu Silahkan dicoba Mungkin cara itu nanti akan berhasil Tapi memang saya juga harus menunggu selama lebih dari dua tahun Untuk akhirnya anggrek kalat cengking saya ini Bisa berbunga seperti di belakang saya itu ya Dan ini juga setelah saya Setelah saya potong-potong Dan setelah saya Tanam-tanam di tempat yang lain Atau bahasa jawanya Diperencakan Diperencake Whatever Ya pokoknya diperbanyak lah intinya seperti itu Oleh karena itu Selamat mencoba Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini Sampai jumpa di video yang akan datang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya